Oke akhirnya saya main game ROM lagi dan ini udah video keberapa ya selupa ya Nah disini sekarang giliran job 2.2 nya Tiff ya gitu jadi kelas Tiff ada job 2.2 nya tentunya Nah disini job nya itu namanya Roju ya Roju 2.2 nya terus 3.2 nya nanti apa lanjutnya Roju ya Stalker Shadow Chaser terus next nya saya lupa oke kita langsung masuk aja ya ini juga habis update ya guys Jadi saya buat videonya habis update ya maintenance nya lama Nah kita cek aja abis ini ya ini maintenance nya apa sih Kayaknya sih ada update yang bagus banget ya soalnya saya sempet baca dikit gitu ntar Nah musiknya coba dikasih volumenya Oke jadi maintenance nya itu guys Kalau kalian cek ya Oh iya bentar belum di save saya lupa ya Jadi waktu kita set gini kita save Nah jadi update nya itu apa ini yang paling ini sih yang paling penting ya ini update yang paling penting guys Kalian klik map Nah di ini di atas ini ada tanda kayak ganti gitu ya Kalian klik nah kalian bisa ganti channel Dimanapun ya sekarang ya Jadi kalian gak usah kalau dulu sih ya Kalau dulu saya gak tau sekarang ganti channel dimana Kalau dulu itu di izloat guys Kalian ganti channel tuh di izloat ya Nah sekarang kalian bisa nih dimanapun kalian klik map Kalian bisa ganti channel cuy ini Enak banget kan ya Kenapa gak dari dulu bos ini update ya Kenapanya update gak dari dulu ya Ini padahal update keren banget sih Ini update kan keren banget ya Gitu Oke nah disini saya pake Bentar ini ya jobnya ya Kalau kalian gak tau Jadi Class thief Class thief ya Job 2.1 nya assassin ya Kalian udah tau lah ya Ini job paling favorit dulu nih ya Kalau gak ada Kalau belum ada job 2.2 Biasanya orang-orang assassin lah Keren kan ya Assassin-assassin gitu Nah disini ada job 2.2 nya yaitu Roju ya Roju Stalker Terus Shadow Chaser Dan yang terakhir disini Phantom Dancer Phantom Dancer keren banget kostumnya ya Gitu Phantom Dancer itu job ke 4 nya ya Phantom Dancer Disini saya pake Shadow Chaser ya Jadi langsung loncat Kalau kalian udah tau ya Kalau kalian main dari awal game ini Itu langsung loncat ya Langsung loncat ke level 120 Dan langsung ke job Ini kalian tinggal milih Langsung ke job 3 nya Gini Enak banget Gitu Nah ini disini itu ada 2 build ya Di Roju itu yang Bukan 2 build Maksudnya ada 2 tipe senjata guys Gitu Yang pertama itu pake dagger Yang kedua Yang saya pake ini nih Kalian bisa pake bow ya Ya bener bow guys Jadi assassin bisa pake bow ya Gitu Eh bukan assassin Maksudnya thief Ya thief nya Roju Itu bisa Pake bow Nah itu Unik banget kan Unik banget lah Bukan sniper doang dong Yang pake bow dong Gitu Jadi dia juga bisa pake bow Ini Ini keren banget sih Gitu ya Dia bisa pake bow Nah untuk skill-skill nya Gimana Nah disini tutorial saya Belum kelar Jadi sekalian aja Kita tutorial Tutorial ini ya Tutorial job ini guys Gitu Sekalian ada skill Yang menarik Nih ya Bentar Kita set No problem Let's go Sebentar kok ini tutorialnya ya Nanti juga Saya bakal set Skill-skill nya Yang kepake ya Gitu Oke Nah disini Disuruh revive Ini kan skill-nya Dipasangin sama Gamenya kan Nanti saya bakal reset Terus saya bakal Pasang sendiri ya Yang kepake Kepake gitu Saya juga gak tau sih guys Saya juga gak pernah Pake skill ini ya Intinya job ini Itu bagus juga Buat hunter Buat hunter Bukan buat hunter Maksudnya buat hunting Sorry Jadi job ini Bagus buat hunting Nah itu Ada triangle shot Nah Kalo di Apa namanya Kalo di sniper Itu kan ada Double strafe ya Nah disini ada Nah ini nih Ini Nah ini skill yang Paling enak banget Buat hunting Nah itu Sama ya Kayak job Apa namanya Job sebelumnya Job saya itu Creator Nah job creator itu kan Juga naruk-naruk Kayak gini kan Nah nih Naruk-naruk kayak gini nih Dia bisa pasang dua ya Nah dia bisa pasang dua Satu dua gitu Jadi Hunting Ya pake kayak gini Apalagi di monster-monster yang diem Itu enak banget cuy Enak banget ya Langsung mati 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 gitu kan Kalo di creator kan Kayak summon Hellclined gitu ya Nah ini Kayak summon trap gitu kan Jadi wah huntingnya Enak banget cuy Oke kita Terima Nah ini kita kelarin aja Questnya Disini pasti dibukain Skill-skill yang penting ya Gitu Tuh grafiknya itu Wih gila 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 Ini Game RO Mobile ya HP Yang paling lengkap jobnya Juga grafiknya Yang paling bagus kayaknya deh Disuruh Disuruh sembunyi nih Mana skillnya Gak kebuka Nah Seperti biasa ya Job thief Ada Sembunyinya ya Hiding Seperti biasa Jadi enak banget cuy Dia udah Dari jauh ya Jarak jauh Bisa hiding pula Ya kan Enak banget kan Gitu Jadi Ini job Job Enak banget sih Selain huntingnya Enak banget Terus Gak tau ya Buat pvp gimana ya Buat job ini ya Saya sih gak Ngikutin job ini banget Gitu ya Kelulu Akhirnya ketemu lagi Saya udah berapa kali Ketemu kelulu nih guys Triangle shot Des Des Menghinder lah Des Des Kita kasih ini Tuh Enak banget cuy Gila 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 Ini Ini job Enak banget sih Ini pasti Mungkin job Yang kalian tunggu juga Ini Juga bisa Ada skill Yang namanya Ini penting banget ya Ada skill yang namanya Plagiarism guys Jadi Dia bisa Niru Skill ya Gitu ya Bentar Ini kita keluarin dulu Dia bisa Niru skill Job lain ya Gitu Nah Akhirnya Dapet Reset Dapet Resetin juga Oke Siap Oke Nah Ini Bentar ya Sudah 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 kelar Sudah kelar ya Take graduation Oke Sekalian deh Sekalian Kita foto Jebret Say goodbye Oke Say goodbye Kita ikutin deh Permainannya ya Oke Udah ya Nah Disini Kita cek dulu Skill Bentar ya Ini Masih belum kelar nih guys Nah Skill Nah Ini kan Orang-orang Dia yang Masangin ya Maksudnya Komputer Udah langsung Kepasang Nah Disini Skillnya Mungkin yang Kepakai Karena saya Pakai bow Jadi skill-skill Yang Pakai bow Guys Yang dinaikin Jadi gak perlu Sebenernya Kayak double attack Terus Dan lain-lain Itu gak perlu Gitu Nah Disini Bentar ya Ini kayaknya Udah Bener gak sih Saya sih Gak Ini ya Gak terlalu Apa namanya Gak terlalu Hafal ya Buat skill-nya Nah Disini ada Double Strip Sama kayak Apa namanya Job sniper Ya Hunter Gitu Nah Terus hanya Disini ada Triangle Shoot Nah Gitu Jadi Yang bisa dipakai Biasanya nih Nah Disini ada Plagiarism Kalau kalian baca ya Ini Roju Cash skill Plagiarism To learn Skills for Monster Bisa learn Skills for Monster Kalian bisa baca Tapi gak bisa Dipakai Ke MVP Atau ke Mini Gitu ya Gitu Ini skill Keren sih Gitu ya Terus Kita lanjut Lagi Disini Kalau Tiff Kalian udah Tau lah ya Ini semuanya Kan sama ya Kalau Tiff ya Gitu Terus Disini Roju Nah Roju Seperti Tadi Jadi Saya upgrade Yang Bow Bow ya Karena saya Pakai Bow Ini bisa sih Pakai dagger Cuman kayaknya Gak efektif deh Gitu ya Namanya Roju Biasanya orang-orang Pakainya itu Pakai bow Gitu ya Dia main bow Gitu Jadi skill-skill Nah ini Skill-skill yang Apa namanya Yang khusus buat dagger Skill-skill yang buat dagger Itu gak diambil Gitu Nah di dagger Proficiency gak diambil Gitu ya Jadi yaudah Ini skill-skillnya Snatch Snatch ini apa nih Skill zenny for monster Oh jadi Zennynya dapat banyak ya Sama Rob Rob ini Web monster Oh jadi Kalau kalian ya Hunting pakai ini Itu Nanti kalian bakal Dapat item Lebih Banyak gitu ya Kalian bisa Ada chance ya Ada chance Dapat item Lebih dari Satu gitu Atau dapat Kopianya Jam 2 gitu ya Wah kan keren cuy Ini Ini emang job buat Hunting banget sih Ini kayaknya cepat kaya deh Guys kalian pakai ini ya Gitu Disini ada apa nih Tunnel dive Penalty move Jadi kalau Hiding ya Kalau hiding Oke Disini Sama nih ya Full through A Sama persis Terus sama plagiarism Seperti yang tadi Terus Masuk ke stalker Disini ya Masuk ke stalker Disini ada triangle shot Nah ini Ini kepakai banget sih Triangle shot ya Gitu Terus disini ada Ini sama Jadi Pokoknya tentang zenny sih Ini Ini farmingnya Lebih banyak zenny Sama itemnya gitu ya Jadi ini job buat Hunting Buat farming Enak banget cuy Terus Masuk ke Roju Apa nih Oke Naikin deck Attack speed Oke siap Terus disini Ini sama Game nya yang upgrade ya Disini Increase Damage deal Oke siap Ini apa nih Pakai dagger nih guys Reduce Target healing Receive Oke oke Ini kayaknya buat PvP deh Kalau kayak gini Ini buat PvP ya Oke Nah Ntar Kita baca Coba dari sini ya Intimidate Deals Teleport Ini kayaknya Pakai dagger deh guys Kayak gini Kayak gini Kenapa Dia gak Nge-up ya Kayaknya sih gitu Dan Dia kayaknya Ini pake Buat PvP deh Kebanyakan mungkin Pakai PvP ya Nah nih Ini kalau hiding Hiding itu kan PvP dong Masa kalian Main apa namanya Hunting atau farming Pakai hiding Hiding itu kan Enggak Nah nih liat Ini Ini apa namanya Jadi ada chance Buat Nyopot ya Nyopot ACC gitu guys Nah disini itu Nyopot ACC Nyopot-nyopot gitu Itu Kepake banget ya Buat KVM Eh kok KVM Sorry Buat PvP ya Buat PvP Itu kepake banget W.O.E Gitu ya Jadi bisa Copot-copot nih Liat Wuh keren banget Tuh Liat Aduh Ada copot senjata juga Nih Ada copot senjata Gila Gila Ini emang job Job PvP juga Bagus juga ya Ternyata Nah terus masuk ke Shadow Chaser Nah ini dia nih Dari Mulai Shadow Chaser Ini ada Skill yang Kepake banget Buat hunting ya Buat huntingnya Rojo ini Nah ini Magic Trap Ini Ini enak banget sih Ini damagenya udah sakit ya Nah kalian nanti ada Build khusus Magic Trap ini ya Build khusus Magic Trap Jadi Magic Trapnya bisa sakit Nah kalian tinggal Beli di tengah aja Kalian cari Spot Yang rame Monster Yaudah Kalian pasang Magic Trap tuh Langsung mati semua ya Jadi kayak Creator saya kemarin tuh Creator kemarin saya tuh kan Taruh Hell Plane Udah mati semua ya Terus taruh Fire juga mati semua Nah ini nih Sama nih Kalian taruh Magic Trap set Udah mati semua cuy Ini enak banget sih Buat hunting ya Apalagi Ditambah ini nih Ditambah Snatch Terus Drop Kayak gini nih ya Jadi Zenny nya Makin ngalir lagi Gitu Terus Apalagi ya Chaos Panic Ini apa nih Fear Oh Ini enak buat PvP ya Jadi kebanyakan juga Banyak buat PvP juga sih Ini Fall Fallen enemy All their status Effect remove Oke Jadi buat Ini sih Rata-rata buat PvP semua guys Yang udah di up ya Ini apa nih Auto shadow Auto attack 13% Automate trigger Skill From Oh gitu Ini enak banget nih Ini enak banget sih Gitu Jadi Selama 90 detik Ini auto attack Ada chance ya 13% Itu otomatis Pake skill Plagiarism Jadi apa yang Diplagiatin Sama ini ya Sama skill ini Misalkan dia Ngopi skill Apa gitu ya Nah itu Nanti bisa auto Kepake ya Kalo kalian pake ini Terus disini ada Cover shoot Nah Jelas ya Namanya shoot ya Jadi pake bow guys Jadi ini skill-skill Yang diambil Buat pake bow ya Liat Nih Apa lagi nih Crow contour Immune Waduh Bagus banget cuy Ini apa nih Shadow Cheese Menambahin attack While hiding Oke 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 Keren 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 Wih keren banget ya Nah ntar Kita coba hunting Sebelum itu Coba biar efeknya Keliatan ya Jangan buat low lah Kita Kita naikin ya Recommendednya apa nih Save Soalnya tadi efek ininya Gak keliatan ya Nah Itu keliatan tuh Kalian Kalian main ROM ya Pasti nanti Kalo liat ada Yang pake panah Hunting Terus di Sampingnya itu ada Kayak gini Kayak gini Nah itu ya Itu namanya Magic trap cuy Nah ini Damagenya bisa sakit Bisa huntingnya Enak banget Atau farmingnya Enak banget ya Gitu Nah kita Contohin aja Di prontera ya Kita cari orang-orang Sawah Gitu selamat menikmati oke udah sampai di orang-orangan sawah nih ya jadi autonya gini sih coba kita buka auto nah itu magic trap jadi gini mainnya guys kalian bisa taruh magic trap disini kalian bisa taruh magic trap disini udah kalau disitu spawn monster ya misalkan yang ngumpul-ngumpul kayak munak gitu ya munak ngumpul disebelahnya juga ada bungun ngumpul udah mati semua cuy udah kayak gitu terus tuh mati cuy enak banget kan sama kayak kreator kemarin kan ya cuman kreator kan lebih banyak kayak hellplane ada 3 fire ada 2 gitu kan nah kalau disini dia nah kayak gitu itu enak banget nah juga kalian kalau udah naruh kayak gitu yaudah kalian bisa nyerang-nyerang biasa guys tuh kalian bisa nyerang-nyerang biasa gitu tuh apalagi one hitnya bisa critical juga ya kan dia pake bow kan gitu jadi autonya juga enak gitu jadi selain ngeluarin kayak gini juga hunting biasanya ya auto attacknya juga enak gitu loh gak tergantung buildnya gitu ya jadi gitu sih nah itu untuk job shadow chaser stalker sama roju dia job 2.2 nya thief gitu guys nah ini jadi apalagi ya nextnya ya jadi saya mau bahas semua job yang yang umum ya gitu ya nanti disini ada warlock terus nah sorcerer sorcerer nanti ini sage ya dari sage jadi job 2.2 nya apa namanya mage ya itu sage bentar kita cek disini takutnya saya salah guys nah ini kan sudah crusader sudah terus roju udah nah nih sage ya sage belum saya review nah ini keren lagi nih ini lebih keren lagi guys gitu terus disini nah bard bard perlu di review gak ya atau gak usah ini bard sama dancer ya jadi archer ya archer nanti tabangnya disini ada bard atau dancer gitu terus disini akulat mong udah terus alchemist sudah ini job saya terus udah nah ini gak usah lah ya ninja terus apa namanya super novice ini gak usah lah gitu nah gaslinger gaslinger karena job baru kalau ninja kan saya udah tau nah gaslinger ini saya juga penasaran ya gitu skill-skillnya gitu banyak juga yang penasaran kok kemarin saya left di abang coba review job gaslinger dong gitu soalnya banyak yang penasaran juga kan gitu udah oke udah itu ya tentang video job 2.2 nya roju ya nah kita tunggu review berikutnya ya jobnya apa nanti yaudah kita tunggu aja makasih yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe bye-bye kemudian 哪裡 hai